Hai guys, saya mau nunjukin ke kalian pengocokan sponge cake yang benar Nah, jadi kali ini saya gak akan nunjukin hasil jadinya, tapi lebih kepada prosesnya Disini saya ada telur, ini campur aja putih sama kuning, habis itu hajar sama gula langsung Dan saya mau kocok, nah kocoknya itu mulai dari speed plan dulu aja, terus lama-lama boleh ke high speed atau speed tinggi Disini saya pake speed maksimal, ini pengocokannya harus sampai telur dan gulanya itu bener-bener nyatu Larut, gulanya dan ngembang, ngembangnya itu ditandai dengan warna yang lebih pucat dan tekstur yang lebih kental seperti ini Nah, pengocokannya ini memang lama guys, sampai bener-bener kental, jadi kalian harus sabar Pake telur, kalau bisa yang suhu ruang, terus kalian kalau mau juga bisa mixing bowlnya itu ditaruh di atas double boiler atau air hangat Itu akan lebih cepat ngembang, nah ini kita cek, jadi adonannya coba kita jatuhin Dan adonan yang jatuh itu harus stay di atas permukaannya seperti ini Tandanya berarti sudah, nah ini kita stabilize, stabilize itu fungsinya untuk ngecilin pori-pori kek kita Kita gak mau nanti pori-porinya itu besar ya di keknya, nah ini fungsinya untuk mengecilin pori-pori Caranya gimana, mixer aja pake speed rendah, kalian puter pelan-pelan seperti ini, gak usah cepat-cepat Jadi supaya pori-porinya itu mengecil dan jadi lebih halus Nah, terus setelah situ kita masukin tepung-tepungannya, kita ayak tepung terigu Kita pake tepung terigu protein rendah ya untuk cake Nah, kalau misalnya udah di ayak, nanti kita akan aduk ya Aduknya juga harus hati-hati, pelan-pelan dan konsisten Oke, habis itu kita masukin butter leleh disini Habis itu kita lanjut lagi mixing sampai bener-bener kecampur rata semua Wajib harus kecampur rata semua ya, sampai gak ada tepung sama sekali Boleh di cek bagian bawahnya, ya terus ini tinggal dituang deh ke cetakan Habis itu siap di bake